Sintai Yong pulang ke Korea Selatan berguru kepelatih legenda Sintai Yong pulang ke Korea Selatan berguru kepelatih legenda demi antar timnas Indonesia mengalahkan timnas Jepang di Macedai kelima grup Cik Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jumat 15 November tahun 2024 malam WIB Sekjen PSSE Yunus Nusri membocorkan Sintai Yong saat ini berada di Korea Selatan Sekembali beliau dari Korea Selatan akan divaluase Lagi istirahat beliau, belum tahu berapa lama saya tidak tahu persis Khawatir lupa tanggal pulangnya, kata Yunus Nusri di Jakarta Senin 21 Oktober tahun 2024 Tidak diketahui secara pasti kenapa Sintai Yong pulang ke Korea Selatan Jika alasannya cuma ingin istirahat tentu sangat riskan mengingat laga melawan Jepang hanya sekira 3 minggu dari sekarang Apakah Sintai Yong pulang ke Korea Selatan tak sekadar beristirahat Melainkan berguru taktik kepada pelatih legenda asal Korea Selatan Huh Jung Moo Pelatih yang satu ini bukanlah sosok sembarangan Di periode pertamanya menangani timnas Korea Selatan pada tahun 1998 Sampai tahun 2000 Huh Jung Moo mengantarkan Park Ji Sung dan kawan-kawan finis ketiga di Piala Asia tahun 2000 Namun pencapaian Huh Jung Moo paling mencolok di periode kedua menangani Skuat Tagu Kwarius julukan timnas Korea Selatan pada tahun 2008 sampai tahun 2010 Huh Jung Moo mengantarkan timnas Korea Selatan juara Piala FF-nya Asia Timur RFF tahun 2008 dan meloloskan Son Heung Min dan kawan-kawan ke-16 besar Piala Dunia tahun 2010 Di periode keduanya menangani timnas Korea Selatan Huh Jung Moo mencetak prestasi luar biasa lain Jadwal timnas E17 Indonesia vs Kuwait Timnas E17 Indonesia akan melawan Kuwait pada pertandingan perdana grup di dikualifikasi Piala Asia E17 tahun 2025 Pertandingan akan digelar di Misrub Stadion Kuwait Rabu 23 Oktober 2024 Laga akan disiarkan di RCTI pukul 21.30 menit WIB Untuk menghadapi kualifikasi ini Pelatih timnas E17 Indonesia Nova Arianto memanggil 23 pemain Dari 23 pemain itu ada 2 pemain diaspora Dua pemain itu ialah Mathieu Baker dan Le Chasley Nova Arianto sudah menyiapkan timnya dari segala sisi Untuk saya sangat siap sekali kata Nova Arianto Dari visir, taktik dan mental yang diajari Headquark itu sudah saya pelajari terus dan saya sudah siap untuk melawan Kuwait Ujarnya, Nova Arianto juga sudah mengantisipasi Kuwait Ia meminta pemainnya untuk mengendalikan emosi dan belajar dari tim senior Kalau soal antisipasi dari Kuwait sama ya dengan apa yang kami lakukan bersama tim senior Waktu itu melawan tim-tim timur tengah, kata Nova Arianto Kami jelas mewaspadai Kuwait karena mereka adalah tuan rumah Dan saya minta para pemain lebih sabar dalam mengendalikan emosi Karena pemain timur tengah sering membuat drama-drama di lapangan Tapi saya harap pemain sudah belajar dari tim nas senior maupun di tim U17 Bahwa para pemain timur tengah kerap memainkan drama-drama seperti itu Dan saya harap pemain tidak terpengaruh dengan itu Ujarnya Sinta yang tinggalkan tim nas Indonesia Pelatih tim nas Indonesia, Sinta yang pulang kampung ke Korea Selatan Korsel Untuk beristirahat PSS Apple terpaksa menunda evaluasi hasil tim nas Indonesia Usai melawan Bahrain dan China dilaga lanjutan grup Si babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Seperti diketahui, skuad Garuda julukan tim nas Indonesia Hanya bermain imbang 2 banding 2 di kandang Bahrain Dan kalah 1 banding 2 saat berjumpa China Padahal tim nas Indonesia menargetkan kemenangan dalam kedua ajang tersebut Melihat hasil tersebut, evaluasi sejatinya akan segera dilakukan Namun, Sekretaris Jenderal Sejen PSS Yunus Nusi mengatakan pihaknya saat ini Sedang memberikan waktu untuk Sinta Yong beristirahat Jadi, pihaknya belum membahas evaluasi performa pertama Arhat Dan kolega dengan pelatih tersebut Sekembali beliau dari Korea Selatan Lagi istirahat beliau Belum tahu berapa lama nanti Saya belum tahu persis Khawatir lupa tanggal pulangnya Kata Yunus Nusi di Jakarta Senin 21 Oktober 2024 Sebelumnya, anggota EXO PSS Eurya Sunulingga Mengatakan tim nas Indonesia harus berbenah Dini Dari dua hasil tersebut Jadi, dia akan meminta laporan Dari Sinta Yong terkait dua hasil laga grup Cikualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Kami akan evaluasi menyeluruh Dimana masalahnya? Apa ada yang kurang? Apa ada pemain naturalisasi kurang dimana? Kami akan support pemain Kata Arya di Sekretariat PSS EPR Di BK Arena Rabu 16 Oktober tahun 2024 lalu Termasuk Sinta Yong akan diminta laporan Lagaimana laporannya ada masukan apa? Ujarnya Manpora kebut naturalisasi Kevin Dix Manpora Dito Aryo Tejo mengebut penyelesaian administrasi naturalisasi Kevin Dikak untuk Timnas Indonesia Ia sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Hukum H.M. Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Liza Mahandra Hal itu dikatakan Dito di kantor ke Manpora Senin 21 Oktober 2024 Selesai dilantik sebagai Manpora Dalam kabinet merah putih di pemerintahan Prabowo Subianto Saya baru dilantik hari ini Di istana saya sudah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan Hak M. Yusril Mahandra yang baru dilantik hari ini Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan dan akan koordinasi selanjutnya Kata Dito Dito sebelumnya sempat mengatakan bahwa alih warga negara Kevin Dix masih menunggu kabinet pemerintahan yang baru Hal itu tak lepas dari kemungkinan jabatan Dito di Kemenpora juga akan berakhir seiring transisi pemerintahan Namun, Dito pada akhirnya tetap dipertahankan di Kabinet Prabowo dengan mengimban amanat yang sama sebagai Manpora Dengan begitu, proses administrasi naturalisasi dapat dilanjutkan tanpa harus ada transisi tugas kepada orang baru Ada pun prosesnya setelah dari Kemenpora berkas Kevin Dike akan diserahkan ke Kemenkumham R.A. Sekretariat Negara Badan Intelijen Negara dibahas di Komisi 10 dan Komisi 3 DPR Erek, Presiden Erek, kemudian pengambilan sumpah Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSAC Yunus Nusi mengatakan telah berkomunikasi langsung dengan Manpora Dito Ariotejo Seputar proses naturalisasi Kevin Dike agar bisa membela timnas Indonesia Tadi kami komunikasi dengan Manpora, ini yang lagi kami usahakan Kabinet baru hari ini dilantik, mudah-mudahan besok sudah dalam proses administrasi Kita berdua saja mudah-mudahan bisa kita kebut secepatnya Dan bisa mengejar target yang diharapkan Kata Yunus Nusi, saat ditemui secara terpisah 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 Kata Yunus Nusi, saat ditemui secara terpisah